Selamat datang di dalam rumah Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kiranya sesudari yang terhasil di dalam Tuhan terus bersemangat dan dalam kondisi yang sehat dan bergiat di dalam Tuhan. Ya, baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan untuk bisa saling membangun, saling menasehati. Saudara, di dalam rumah tangga kita, pasti kita ada perabot-perabot yang kita gunakan. Ada perabot-perabot yang kita anggap itu sangat penting dan berharga. Nah, biasanya ibu-ibu rumah tangga punya perabot-perabot yang favorit gitu ya, wajan, teko, dan lain-lain. Nah, kalau bapak ibu lihat gambar di sebelah, di slide. Ya, ini adalah perbandingan perabot rumah tangga. Yang pertama adalah gambar gelas emas, yang kedua gambar gelas kaca, gelas bening yang biasa kita gunakan. Saudara, kalau kita disuruh milih, ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa membeli perabotan rumah tangga ini dan kita mampu, mungkin kita akan membeli gelas emas ini karena punya nilai tersendiri. Ya, gelas emas ini bukan hanya bisa untuk minum, tapi juga bisa kita simpan, kita tabung, menjadi sebuah investasi bagi kita. Nah, saudara, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan gelas bening atau gelas kaca gitu ya, gelas kaca ini, gelas ini adalah gelas yang biasa saja, tidak punya nilai seperti emas yang luar biasa. Ya, saudara, ya. Nah, kalau kita dihadapkan dengan dua gelas ini, gelas emas dengan gelas kaca berisi air putih, Bapak Ibu. Yang mana akan kita minum? Nah, di gelas emas itu, di dalamnya ada, maaf Bapak Ibu ya, kecoa serangga di dalamnya. Sedangkan gelas kaca, gelas bening ini, di dalamnya bersih, air putih bersih yang ada di dalam gelas itu. Pasti kita akan berkata, saya tidak mau pakai, menggunakan gelas yang terbuat dari emas itu, karena itu kotor. Saya tidak mau minum air di dalam gelas itu. Tapi saya lebih memilih gelas kaca ini, karena airnya terlihat lebih bersih, dan tidak ada serangga di dalamnya. Nah, di dalam Alkitab, seringkali Tuhan menggambarkan, menganalogikan bahwa umat Tuhan itu bagaikan perabotan di dalam rumah Tuhan. Ada perabotan yang biasa saja, ada perabotan yang punya nilai yang tinggi. Tapi yang paling penting itu adalah perabotan itu harus bersih, kudus, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita bisa seperti emas, perabotan gelas emas ini, kita punya banyak sekali talenta, kita baik sekali pengetahuan. Kita bisa musik, kita bisa khotbah, kita bisa konseling, banyak kemampuan bagaikan gelas emas ini begitu berharga sekali. Tetapi kalau misalnya kotor, Bapak Ibu, Tuhan tidak mau menggunakan gelas emas itu. Kalau tidak kudus, Buat apa talenta yang banyak itu? Tuhan tidak akan menggunakan orang demikian. Tetapi mungkin kita bagaikan gelas kaca ini, gelas bening, gelas yang transparan ini. Tapi kita bisa hidup kudus. Tuhan mau menggunakannya. Karena dia bersih dan kudus. Sama seperti kita menggunakan gelas, kita mau gelas itu bersih. Sehingga kita akan menggunakannya, kita akan meminumnya. Kalau kita menggunakan gelas, kita akan meminumnya. Kita lihat dalam kitab Dua Timotius. Dua Timotius ini adalah nasehat Paulus kepada Timotius, seorang pemuda. Dan juga ini nasehat buat kita semua, para pemuda-pemudi, sidang jemaat kerja Yusyati, supaya kita memperhatikan hal demikian. Kita lihat bersama-sama saudara. Dua Timotius pasal 2, ayat 20-21. Kita baca bersama-sama. Dua Timotius pasal 2, ayat 20. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Dua satu, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita bisa perhatikan bahwa Tuhan akan menggunakan perabot yang bisa menguduskan dirinya. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk maksud yang mulia. Tetapi bila perabot itu tidak bisa bersih kudus, walaupun dia banyak talentanya, Tuhan tidak akan menggunakannya. Sebenarnya, kekudusan di zaman akhir ini, seakan-akan bukan satu hal yang perlu dipertahankan. Ya, kekudusan itu sepertinya barang yang biasa saja, hal yang biasa saja yang bisa kita tukar dengan apapun juga. Ya, sehingga kalau kita perhatikan saudara, sangat mudah sekali orang bisa menggadaikan kekudusan dengan uang. Ya, mereka menganggap bahwa tidak perlu menjaga kekudusan laki-laki dengan perempuan. Seseorang benar-benar tidak bisa jujur di dalam dirinya, sehingga benar-benar tidak kudus di dalam diri dia. Ya, kalau suka sama suka, kumpul kebo. Yang namanya free sex, itu satu hal yang biasa saja. Ya, kawin cerai itu satu fenomena kehidupan rumah tangga yang biasa saja terjadi. Sebenarnya, di dalam Alkitab, Alkitab memberitahukan bahwa kekudusan itu adalah satu hal yang sangat penting. Dan bukan hanya dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, kekudusan ini adalah satu hal yang sangat penting supaya kita bisa melihat Tuhan. Walaupun dunia terus berubah, dunia menganggap bahwa kekudusan itu bukan satu hal yang perlu dipertahankan, tetapi Alkitab tidak berubah bahwa kekudusan adalah satu hal yang sangat penting agar kita bisa selamat dan bertemu dengan Tuhan. Ya, Saudara, Marilah bersama-sama kita akan lihat pada kesempatan yang berbahagia ini, kita pasti ingin menjadi perabot yang mulia. Agar kita dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia juga. Nah, bagaimana langkah yang diperlukan supaya kita bisa menjadi perabot yang mulia ini? Nah, mari kita bercermin di dalam kehidupan Daniel dan ketiga sahabat ya. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Daniel pasal 1, ayat yang ke-8. Kitab Daniel pasal 1, ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Daniel pasal 1, ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan satapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, hal yang pertama yang bisa kita lihat dalam kehidupan Daniel dan ketiga sahabat ya, mereka tidak mau menajiskan dirinya. Mereka tidak mau makan santapan raja dan minum anggur yang biasa diminum raja. Kenapa mereka tidak makan santapan raja dan minum anggur, saudara? Bukankah mereka tinggal di istana raja? Bukankah mereka juga mendapatkan fasilitas itu berhak karena mereka dididik di dalam istana untuk bisa bekerja bagi kerajaan Babel? Saudara, kalau misalnya kita bekerja dalam sebuah perusahaan, Ya perusahaan berkata bahwa kamu bisa menggunakan fasilitas ini, kamu bisa menggunakan ini semua, kamu bisa menikmati menjadi hal yang sangat indah sekali, ini adalah privilege bagi kamu. Ya, kamu mau mabuk, ada anggur. Ya, saudara, bagaimana sikap kita pada saat itu? Ya, mungkin kita juga akan bisa tergoda, saudara. Kita bisa punya rasa lapar, bisa punya rasa keinginan untuk bisa menikmati itu semua. Makanan raja dan minuman raja adalah bukanlah makanan dan minuman yang biasa, saudara. Ini pasti adalah makanan yang terbaik, ini adalah makanan bintang lima, makanan yang begitu sangat menggiurkan sekali. Tetapi Daniel tidak mau makan, bahkan menyentuhnya pun juga tidak mau, saudara. Karena Daniel tidak mau, dia juga tidak mau, dia juga tidak mau. Ya, mungkin menyentuhnya pun dia tidak mau. Karena Alkitab jelas dikatakan bahwa dia tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Orang Yahudi tidak makan dan minum hal-hal yang bersifat haram. Ya kalau kita baca dalam kitab imamat pasal 11 Di situ dikatakan bahwa beberapa makanan Yang tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi Orang-orang Israel Nah terkadang aneh saudara ya Diberikan gratis tetapi mereka tidak mau makan Ya contoh umat dunia seringkali menganggap anak-anak kalah itu bodoh Kamu bisa punya fasilitas itu Kamu bisa menikmati semuanya Kenapa kamu tidak menggunakannya dengan semaksimalnya Ya saudara ya kalau misalnya kita bekerja Mungkin ada fasilitas kita bisa pergi ke klub malam Kamu kan sudah diberikan fasilitas sebulan sekali Bahkan ada tunjangannya bahwa kamu bisa menikmati dunia hiburan seperti itu Gratis lagi Kenapa kamu tidak menggunakannya Ya mungkin kita juga mungkin punya sahabat kita punya komunitas Sahabat kita berkata Karena kita teman dekat saya berikan satu fasilitas Obat-obatan telarang Ya saya berikan gratis Tapi kamu tidak mau sentuh Gratis saudara Kalau kita beli itu Barang haram itu Itu mahal Ada seorang saudara jemaat kita Dia mengambil spesialis kedokteran Bapak Ibu Lalu dia harus mengikuti dosennya Dia harus mengikuti seniornya Untuk bisa pergi bersama-sama Melayani seniornya Supaya dia bisa lulus dari kedokteran itu Ya biasanya senior seperti itu ya Saudara kita jemaat ini Berkat saudara kita jemaat kita diberikan perintah Tolong bersihkan rumah saya Ya jemaat kita harus bersihkan ya Karena dia adalah junior Daripada seniornya Jadi dokter juga bisa kerja bakti Kepada seniornya gitu ya Di rumah dokter itu dia bersih-bersih Dia kerja bakti Lalu juga seniornya ini Berkata yuk kita pergi ke klub malam Kita menikmati hidup Pada saat pergi itu ditawarin yang namanya minum Yang namanya obat Dan bahkan yang namanya seorang perempuan Ya hari ini saya akan traktir kamu semua Ya termasuk daripada jemaat kita ini Ya jemaat kita ini kabur saudara Dia tidak mau ikutan di klub malam itu Dia hanya menunggu di mobil Dan dia tidur di mobil Ya di tempat parkiran Dia tidak mau masuk di dalam Dia tidak mau masuk di dalam Setiap berkali-kali setiap pergi ke klub malam Terus ditawarkan itu semua Karena itu menjadi satu fasilitas yang diberikan oleh seniornya Tetapi jemaat kita ini tetap menunggu di mobil saja Sehingga ada satu kabar saudara ya Dari seniornya bahwa dia mungkin Tidak suka perempuan Dia adalah homo Teman-temannya menganggap dia bodoh Kamu bisa minum Kamu bisa obat Kamu bisa bermain perempuan Dan itu semua gratis Jangan-jangan kamu itu homo Ya saudara ya Tapi kalau misalnya dia mengambil itu Dia menggunakan fasilitas itu saudara Saya yakin tidak akan mungkin bisa diberkati di gereja Tidak akan mungkin bisa berkotbah Tidak akan mungkin bisa melayani di dalam gereja Saudara Kenapa makanan ini bisa menajiskan kita Kita bisa berbuat dosa di hadapan Allah Kalau kita lihat kasus Adam dan Hawa Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pengatuan baik dan jahat Ketika kamu makan buah itu Maka kamu pasti mati Dan mereka gagal saudara ya Mereka jatuh Dan yang kedua adalah peristiwa Di mana bangsa Israel Mereka tidak bisa menahan hawa napsunya Ya dikatakan mereka napsu rakus Dikatakan dalam Alkitab Sehingga mereka menginginkan daging Mereka minta daging kepada Tuhan Karena mereka bosan makan mana Dan ketika mereka makan saudara Daging itu belum dikunyah Ya belum disembeli pun mereka makan Dan itu mendatangkan murka Tuhan yang luar biasa Tuhan memusnahkan mereka Mereka-mereka yang napsu rakus Dan kalau kita lihat kasus yang ketiga saudara Tadi di Kotbakan dia akan Rehuel di Sabat pagi Keputusan sidang Yerusalem tidak boleh minum darah Makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala Makan binatang yang mati dicekik Dan juga jauhkan diri daripada percabulan Nah saudara jadi kalau kita lihat Makanan dengan kekudusan itu punya ada kaitannya Hari ini kita tidak boleh minum darah Walaupun orang Tiongho punya satu pandangan Ketika kita minum darah ada kekuatan tersendiri Ada kesehatan tersendiri Ya saudara Karena orang Tiongho itu kadang-kala punya satu keyakinan Makan apa jadi apa Ya kalau makan cakar beruang Kita akan punya kekuatan seperti cakar beruang Kalau kita makan monyet Kita akan bisa mungkin seperti monyet itu Itu satu kepercayaan Tapi kita sebagai orang Kristen Kita sebagai umat percaya Kita harus memegang yang namanya firman Tuhan Di mana kita tidak boleh makan darah Dan makanan yang binatang yang mati dicekik Kalau kita lihat dalam kitab 1 Korintus Pasal 10 ayat 31 Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian Jika engkau makan Atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Saudara ku yang terima Tuhan Oleh sebab itu pada hari ini Kita perlu menjaga kekudusan Kenapa Daniel dan ketiga sahabatnya Tidak makan satapan raja dan minum anggur Karena menurut aturan hukum Taurat Itu adalah melanggar Mereka tidak mau najis di hadapan Tuhan Sehingga mereka tidak akan dipakai oleh Tuhan Apakah ada resiko yang dihadapi Daniel dan ketiga sahabatnya Ketika mereka tidak makan satapan raja dan minum anggur Apakah ada resikonya Kita lihat Daniel pasal 11 ayat 26 Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntukannya Tentaranya akan hanyut dan banyak orang yang tewas dibunuh Ya saudara Saudara Orang-orang yang makan dari santapannya Ya jadi artinya Selain Daniel dan ketiga sahabatnya Semua orang makan santapan raja Bahkan ada kemungkinan besar adalah orang-orang Yahudi Pemuda-pemuda Yahudi yang lain Juga makan santapan raja itu Hanya Daniel dan ketiga sahabatnya yang tidak makan Daniel dan ketiga sahabatnya saja Daniel dan ketiga sahabatnya saja Pasti saudara Orang yang tidak makan santapan raja Sesungguhnya raja di Muka Nesar Tidak suka dan bisa menghukum mereka Ya mereka akan dihukum Mereka bisa dibunuh Tapi Allah turut bekerja Ketika Daniel dan ketiga sahabatnya Mau melakukan perintah Tuhan Bagaimana pekerjaan Tuhan Kepada Daniel dan ketiga sahabatnya Kita lihat bersama-sama Kasih karunia Tuhan Kemurahan Tuhan Karena mereka melakukan perintah Tuhan Tuhan memberikan apa Kita lihat Daniel pasal 1 ayat 9 Dan kita lihat lagi ayat yang ke-17 Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandayan Tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat Sedang Daniel juga mempunyai pengertian Tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi Allah memberikan pengetahuan dan kepandayan Kepada Daniel dan ketiga sahabatnya Ya permulaan hikmat itu adalah Takut akan Tuhan Ketika kita takut akan Tuhan Kita menjauhi daripada dosa Maka Tuhan akan memberikan Berkatnya kepada kita Walaupun mungkin kita cuma ada satu talenta Kita bagaikan gelas kaca Saudara Kita biasa saja Bukan gelas dari emas Tetapi ketika kita mengunduskan diri Tuhan akan menggunakan kita Dan Tuhan akan memperlengkapi kita Karena Tuhan memilih orang-orang Yang mungkin dianggap bodoh oleh dunia Untuk bisa memalukan orang-orang yang berhikmat Tuhan akan menggunakan orang-orang yang kudus Saudara Saudara ada seorang jemaat kita juga Dia bekerja dalam sebuah perusahaan Dan perusahaan itu memberikan Baik sekali fasilitas kepada dia Satu mobil Eropa Dia bisa mengendalikan mobil Eropa itu Dengan begitu nikmat sekali Nyaman sekali Terus dalam setiap bulan Dalam setahun Ada beberapa kali Dia bisa boleh terbang Dengan bisnis kelas Saudara Naik pesawat terbang Dalam setahun Kurang-kurangnya enam kali Bisnis kelas itu Menjadi satu privilege Atau fasilitas Yang bisa dia gunakan Untuk bisa pergi Tetapi pekerjaan ini berhubungan dengan dosa Sangat berdekatan dengan dosa Sangat berdekatan Dia bergumul di dalam Tuhan Saya lanjut pekerjaan ini Atau saya keluar dari pekerjaan ini Tetapi kalau misalnya saya keluar dari pekerjaan ini Apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan Dengan fasilitas mobil Eropa Dengan fasilitas pesawat terbang Dengan fasilitas-fasilitas yang lain Ketika saya keluar dari pekerjaan ini Apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan Dengan gaji yang sama Saudara Itu satu pergumulan Bagi dia saya pribadi Sampai suatu ketika Ketika dia mendengarkan firman Tuhan Dia juga Mau bertekad Menetapkan diri Untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan Dia berhenti di pekerjaan Dia berhenti di pekerjaan Otomatis Fasilitas mobilnya Harus dikembalikan kepada perusahaan Dan dia tidak lagi Punya fasilitas Untuk bisa terbang Dengan bisnis kelas Selama setahun Enam kali Dia juga Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Awal-awal dia keluar dari pekerjaannya Dia sempat merasa Malu Saudara ya Karena Kelihatannya akan Berbeda Pekerjaan yang kedua Yang dia ambil ini Sebagai seorang pemuda Akhirnya dia membeli Mobil Eropa yang sama Dengan merek yang sama Tapi Second Saudara Supaya orang lain melihat dia Bahwa dia tidak turun Kasta Jadi Orang lain melihat dia Jadi Orang lain melihat dia Dia masih sama Ya Mobil Eropa ini yang second Tapi suka Cerewet ya Bapak Ibu ya Saudari Suka jajan terus Akhirnya dia jual juga Dan dia akhirnya Tidak malu Dengan menggunakan mobil Jepang Dan dia berkata bahwa Saya sudah pindah kerja Saya tidak mau bekerja di tempat Yang dekat dengan dosa ini Ya Saudari Nah itulah sebuah proses Di mana kita punya Satu ketetapan Untuk bisa Hidup kudus Walaupun kita harus mengorbankan Fasilitas demi fasilitas Yang begitu sangat Menyenangkan sekali Pertanyaan terakhir Bapak Ibu Sosodari bisa merenungkan Kenapa Daniel dan ketiga sahabatnya Memiliki iman yang sangat baik ini Kenapa mereka bisa Punya satu ketetapan Di dalam hati mereka Untuk tidak menajiskan diri Dan mereka bisa menjaga kekudusan itu Kenapa Saudara Segala sesuatu itu Bukan berjalan dengan instan Semua itu berjalan dengan proses Demikian pula dengan iman kita Iman kita bukan berarti Instan langsung bagus Langsung punya iman yang seperti emas murni Tetapi iman kita perlu proses yang panjang Supaya kita bagikan emas yang terus dimurnikan Nah Saudara kalau kita lihat Raja Yosia pernah memerintah Kerajaan Israel Pada tahun 639 sampai 609 sebelum masehi Artinya Raja Yosia memerintah selama 31 tahun lamanya Raja Yosia akhirnya meninggal di tahun 609 sebelum masehi Hau lai Yosia Yosia Wang Liesi Jadi kalau kita lihat Kurang lebih 23 tahun setelah kematian Yosia Kalau kita renungkan bersama-sama Pada zaman Raja Yosia Umat Israel berbalik kepada Tuhan Terjadi sebuah pembaharuan iman besar-besaran Terjadi sebuah reformasi iman yang sangat bagus sekali Kalau kita bisa baca dalam kitab Dua Raja-Raja pasal 23 Dua Tawarik pasal 34 Itu tentang bagaimana pekerjaan Raja Yosia Untuk bisa membalikkan iman umat Israel pada saat itu Nah saya yakin di zaman itu adalah Zaman muncullah orang-orang yang punya iman yang baik Generasi-generasi emas disitu Termasuk daripada orang tua Daniel Ya jadi ada kemungkinan saudara Kalau kita lihat pada zaman Raja Yosia ini Banyak orang-orang yang punya iman baik Dan akhirnya mereka harus menghadapi Pengepungan Babel Nah kalau kita lihat Daniel itu dan ketiga sahabatnya adalah orang-orang muda Dan ini apa sesuatu yang tempat ya Orang-orang muda dikatakan Orang-orang muda ini Kalau kita lihat dalam kitab Kisaran usia berapa Bapak Ibu? Kalau dalam kitab kejadian pasal 37 Ya kalau kita lihat dalam kitab bilangan Orang yang siap berperang Mungkin disaran usia 20 tahunan Jadi usia 20 tahunan biasanya akan dicatat dalam Caratan sensus sebagai seorang prajurit gitu ya Jadi kita bisa lihat Kisaran usia Daniel itu antara 17 sampai usia 20an Karena alkitab memberitahukan orang muda itu seperti Yusuf Orang muda itu adalah orang yang siap berperang Yang dicatat bisa memegang senjata di usia sekitar 20an ini Jadi kalau kita lihat saudara Pada zaman Raja Yusia lah Pembaharuan iman itu dilakukan Sehingga berdampak kepada iman Daniel dan ketiga sahabatnya Ya saudara ya Walaupun kita tidak bisa memastikan Apakah Daniel hidup pada zaman Raja Yusia Ya tapi kemungkinan adalah orang tua Daniel Yang hidup pada zaman Raja Yusia ini Tetapi orang tua Daniel kemungkinan besar akan mati Mati ketika terjadi pengepungan di Babel Pengepungan oleh Babel Karena kematian Raja Yusia itu 23 tahun ke depan Baru Babel itu datang mengepung daripada kota Yerusalem Nah saudara pengajaran apa yang bisa kita ambil Ketika kita menjadi perabot yang mulia Para pemuda-pemudi menjadi guru agama yang mulia Guru agama perabot yang kudus Para diakan, para pengerja Kita menjadi perabot yang kudus Dipakai untuk maksud yang mulia Suatu hari nanti kita akan melahirkan Angkatan emas saudara Angkatan-angkatan yang takut akan Tuhan Generasi-generasi seperti bintang di langit Ya, karena apa? Karena kita mau melakukan sesuatu Melakukan pembaharuan iman Pembaharuan rohani di dalam keluarga kita Di dalam gereja kita Ya, perjalanan ini adalah perjalanan Yang harus kita lakukan dari sekarang saudara Karena perjalanan seribu kilometer Harus dimulai dari satu langkah saudara Ya, kayak contoh kita mau sampai ke Bandung Kalau kita gak melangkah dari sekarang Gimana kita bisa sampai ke kota Bandung Dari Jakarta saudara Ketika kita sekarang berusaha menjadi perabot yang mulia Kita menjadi pekerja-pekerja kudus Yang dipakai Tuhan Suatu hari nanti kita akan melihat outputnya Apa yang dapat dikerjakan oleh gereja? Ya, yang dapat dikerjakan oleh gereja adalah pendidikan agama yang kuat Ya, ketika pendidikan agama ini kuat saudara Dari kelas indria sampai kelas remaja Dari pemuda ikut persekutuan sampai lansia Sesungguhnya kita akan bisa melihat bahwa Suatu hari nanti Sepuluh tahun, dua puluh tahun ke depan Kita lihat bagaimana dampak daripada gereja di Jakarta ini Oleh sebab itu, bagaimana kita perlu memikirkan Dan kita mendorong anak-anak kita Untuk bisa terlibat dalam pendidikan agama ini Dan punya satu sistem pendidikan agama yang kuat Kurikulum yang bagus Ya, kita pun juga harus melihat keluarga yang beriman saudara Gereja mendorong yang namanya gerakan baca Alkitab Mesbah Keluarga Baca Alkitab ini supaya rohani kita kuat Secara personal, secara pribadi Ya, kayak satu dulu pribadi ya Satu dulu pribadi itu menguatkan diri kita pribadi Bapak Ibu Tetapi ketika kita melakukan mesbah keluarga Kita memperkuat keluarga kita Keluarga kita supaya lebih beriman Artinya ketika pendidikan agama gereja itu kuat Dan juga setiap keluarga punya iman yang kuat Punya satu pagar Mesbah keluarga Seharusnya kita akan lihat nanti Suatu hari nanti mereka muncul seperti Daniel Dan yang terakhir saudara Apa yang bisa kita kerjakan? Kita perlu menginvestasikan sumber daya manusia saudara Kita berikan pendidikan yang terbaik Kita berikan perlengkapan pelayanan dia Supaya dia bisa membantu dalam pekerjaan pengembalan dan penginjilan Nah saudara kalau kita lihat Kenapa agama mayoritas semakin kuat Karena mereka punya pesan tren Mereka menginvestasikan sumber daya manusia Mereka menyekolakan anak-anak mereka Mereka memberikan visi kepada anak-anak mereka Mereka memberikan visi kepada anak-anak mereka Kalau misalnya kita ke Tewa Dulu itu paling banyak Kristen Bapak Ibu Sekarang sudah mulai digerogoti oleh agama mayoritas Karena mereka mengambil anak-anak Mereka mendidik dan mereka kembalikan kepada kampung halaman di sana Dan mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh Ya saudari ya Dulu banyak gereja Dan sekarang lebih banyak daripada gereja bawang putih Bapak Ibu Gereja bukan hanya berbicara tentang kita investasi gedung Tetapi kita harus mempersiapkan sumber daya manusia kita Kita harus mendidik mereka Karena yang namanya gereja adalah kumpulan orang-orang percaya Ya sama seperti kita Menginvestasikan sesuatu kepada anak kita Pasti kita akan investasi besar itu di pendidikan dan kesehatan Bapak Ibu Kending我们的投资最大就是在健康和教育方面 Ya pendidikan itu pendidikan agama dan pendidikan sekuler Pendidikan formal 教育方面就是在学校和在教会 Tetapi pernak-pernik Kayak penampilan lah Entertain dan lain-lain itu Bukan hal yang bisa kita jorjoran untuk bisa memfasilitasi mereka Tetapi我们不要给他们 比如说很 很适合的 Ya kayak entertain Jalan-jalan 好像 ile 走-走 Tetapi kita akan banyak menghabiskan uang kita Tenaga kita untuk bisa memiliki Agar anak kita memiliki iman yang baik Pendidikan yang baik Tetapi我们要用最多的钱 来教育他们 Kalau kita mau lihat gereja kita akan muncul Daniel dan ketiga sahabatnya Investasilah dari sekarang Kalau kita mau lihat hamba Tuhan kita seperti Daniel dan ketiga sahabatnya Investasilah dari sekarang 如果我们想看 我们以后的传道 就像 Daniel dan他的朋友 我们从现在开始来投资 Ya Suatu hari nanti kita akan melihat itu semua 以后我们就 能够看到的 Perabot yang mulia Perabot yang kudus untuk pekerjaan Tuhan Kuih总的亲民 和圣洁的亲民 Segala kemulia yang kena Amin 来受奉神 一切荣耀 Amin Amin